Walaupun kalau dia belum tegak hujah, belum sampai kepadanya mahajjah, tidak tahu kalau itu termasuk syirik besar, tidak tahu kalau itu termasuk kekufuran, tidak tahu dia. Maka yang seperti ini masih diberikan udhur dengan kebodohannya, diberikan udhur dengan kebodohannya. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sudah mulai terkena penyakit, tidak ada udhur dalam kejahilan, dalam masalah-masalah kufur besar dan syirik. Artinya kata mereka siapa yang jatuh kepada syirik besar otomatis kafir sudah, murtad dari agama Islam. Alasan mereka katanya apa? Karena masalah syirik besar itu masalah yang sudah sangat jelas, masalah-masalah yang sifatnya sudah dhohirah. Maka kita jawab, bahwa sesuatu yang sifatnya jelas itu relatif mas. Terkadang di suatu zaman perkara itu sudah jelas, tapi di zaman ketika ilmu dan ulama sedikit, lebih banyak samarnya dibandingkan dengan apa? Jelasnya. Contoh misalnya Rasulullah SAW, saya durusul Islam, Islam nanti akan punah, akan lusuh. Tawashi saubi, seperti baju yang akan lusuh, kata Rasulullah. Hatta la yudra, sampai nanti suatu saat orang sudah tidak kenal lagi mas sholat, apa itu sholat? Ya, was zakah, was siyam, wal hajj. Tidak kenal lagi apa itu zakat, apa itu puasa, itu apa itu haji. Sampai Rasulullah SAW mengabarkan begitu. Akan datangnya zaman nanti orang sudah tidak kenal lagi sholat, zakat, puasa, haji. Illa'ajuz, kata Rasulullah, kecuali ada orang tua rentak yang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu silah bertanya kepada Hudhaifah yang membuahkan hadis tersebut. Apa paidahnya mengucapkan la ilaha illallah, sementara dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Kata Hudhaifah, tunjihim minan nar. Tetap itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Makanya masalah yang sifatnya dhohir, jelas apa enggak, itu relatif. Orang-orang yang berada tinggal di pedalaman, di situ tidak ada dakwah tawhid. Yang ada adalah orang-orang yang mengajarkan kesyirikan. Pemimpin-pemimpin agamanya juga mengajarkan kesyirikan. Sehingga mereka menganggap bahwa itu boleh-boleh saja. Maka yang seperti ini bagaimana kita akan katakan bahwa tidak ada udhur dengan kejahilan. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sinah aw akhfar. Wahai Rabb kami, jangan engkau sanksi kami apabila kami lupa atau salah tidak sengaja. Sedangkan orang yang bodoh tidak tahu, dia salahnya tidak sengaja. Karena enggak tahu. Kalau dia tahu mungkin dia akan tinggalkan. Tapi masalahnya dia kena syubhad. Kenapa? Syubhad. 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 Syubhad.